Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada udah siap kancut dengan perjalanan Xiaoyan kopi rokok kasur udah dikebutin kuilah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanannya cerita masih berkancut dengan semua orang yang pada saat ini tersedot oleh daria hisap yang sangat kuat dari Void Sheets Hua Buyu juga pada saat ini mengerutkan kening dan mengutuk di dalam hatinya pada saat ini ia benar-benar berada jauh dari bintang merah oleh karena itu tidak peduli bagaimana Hua Buyu menuangkan energi orijin abadi ke dalam Bahtera kecepatan Bahtera ini memang sudah mencapai tahap yang ekstrim tetapi pada saat ini mereka semua benar-benar stagnan situasi stagnan ini tidak bertahan lama karena kekuatan hisap dari Void Sheets pada saat ini akan semakin kuat seiring berjalannya waktu pada akhirnya kecepatan Bahtera benar-benar melambat dan mulai mundur pada akhirnya Hua Buyu sedikit cemas dan segera bertanya kepada Xiaoyan bukankah mereka mengatakan bahwa mereka memiliki cara untuk menangani Void Sheets Hua Buyu menatap ke arah Xiaoyan sementara Xiaoyan pada saat ini segera menoleh menatap ke arah Longyi Longyi pada akhirnya segera pergi ke geladak dan mulai mengeluarkan raungan naga Hua Buyu yang melihat tindakan Longyi ini pada saat ini benar-benar sedikit bingung Xiaoyan pada akhirnya segera menjelaskan kepada Hua Buyu bahwa Longyi pada saat ini berkomunikasi dengan Void Sheets jika Void Sheets menepati janjinya maka mereka pada saat ini akan baik-baik saja mendengar hal tersebut Hua Buyu pada saat ini hanya bisa tertegun dan memandang curiga ke arah Longyi sementara itu bersamaan dengan raungan Longyi yang perlahan-lahan menghilang pada akhirnya Longyi segera berkata kepada Xiaoyan bahwa Void Sheets baru saja berbicara kepada Longyi ia berkata bahwa ia memiliki ukurannya sendiri dan tidak akan melahap mereka setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Longyi pada saat ini semua orang akhirnya menghala nafas lega sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok puluhan anggota dari Wu Hen Jian pada saat ini secara bertahap diseret ke dalam mulut raksasa Wu Hen Jian pada saat ini menatap ke arah Hua Buyu dan Xiaoyan yang terlihat tenang melihat hal ini Wu Hen Jian menyadari sepertinya ada sesuatu yang aneh dengan mereka namun pada saat ini Wu Hen Jian menyadari bahwa Hua Buyu benar-benar tidak ingin bekerja sama dengannya oleh karena itu Wu Hen Jian berpikir pada saat ini ia harus menemukan cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri pada akhirnya Wu Hen Jian tidak punya pilihan lain selain menggertakan giginya dan menarik seorang dosian bintang tiga ia langsung menuangkan orijin abadi yang kuat ke dalam tubuh sosok tersebut ia pada saat ini berniat untuk memaksa rekannya untuk meledakan diri secara langsung ledakan seorang dosian bintang tiga benar-benar sangat kuat dibandingkan dengan kekuatan ledakan teratai api tiga kali lipat milik Xiaoyan hal itu benar-benar lebih besar namun meskipun begitu Wu Hen Jian pada saat ini sadar efek dari menggunakan strategi tersebut namun Wu Hen Jian tidak memiliki pilihan lain dan benar-benar harus melakukan hal tersebut pada akhirnya ledakan dari seorang dosian bintang tiga pun segera terjadi kekuatan yang sangat kuat pada saat ini melonjak ke segala arah dan tubuh dari Wu Hen Jian seketika terpental Wu Hen Jian memanfaatkan dorongan ini untuk menghindari daya hisap yang kuat yang dilesatkan oleh Void Zitz melihat Wu Hen Jian yang melarikan diri dengan bantuan penghancuran ini Xiaoyan dan Hua Bu Yu pada saat ini mengerutkan kening masing-masing Xiaoyan berpikir jika Wu Hen Jian berhasil melarikan diri maka mereka benar-benar khawatir keluarga Jin pasti akan balas dendam Xiaoyan pun memandang ke arah Wu Hen Jian yang masih berusaha untuk menstabilkan sosoknya Xiaoyan lanjut berkata kepada Hua Bu Yu yang berada di sampingnya bahwa mereka pada saat ini tidak bisa membiarkannya pergi mendengar hal tersebut Hua Bu Yu pun menganggurkan kelapanya karena ia juga mengerti resikonya bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini kekuatan hisap dari Void Zitz juga perlahan-lahan mulai menghilang Xiaoyan dan Hua Bu Yu pada akhirnya mengangguk satu sama lain dan pada akhirnya segera melesat di sisi lain Wu Hen Jian pada saat ini memuntahkan seteguk darah setelah terbang jauh pada akhirnya ia berhasil menstabilkan sosoknya dan melesat untuk pergi namun tak lama setelah itu Wu Hen Jian melihat bahwa Xiaoyan pada saat ini bersama dengan Hua Bu Yu terbang mendekat ia mengutuk di dalam hatinya karena pada saat ini Bahtara miliknya juga telah ditelan oleh Void Zitz oleh karena itu sekarang ia hanya bisa mengandalkan tubuhnya untuk bergerak di lautan ketiadaan selain itu Wu Hen Jian pada saat ini benar-benar terluka dengan sangat serius ada beberapa patah tulang di tubuhnya Wu Hen Jian pada saat ini benar-benar putus asa dan hanya bisa mengertakan giginya bersamaan dengan Wu Hen Jian yang berpikir pada saat ini sosok Hua Bu Yu sudah berada di hadapannya Wu Hen Jian pun menatap ke arah Hua Bu Yu yang pada saat ini sedang memegang seruling dengan ekspresi penuh keterkejutan sementara itu tanpa basa-basi pada saat ini Hua Bu Yu segera melakukan serangan kepada Wu Hen Jian pada akhirnya sosok Wu Hen Jian segera mati tanpa bisa berbicara sedikitpun melihat apa yang baru saja ditampilkan oleh Hua Bu Yu Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut Xiaoyan menyipitkan matanya saat melihat serangan Hua Bu Yu dan berkata bahwa itu benar-benar sangat kuat seorang dosen bintang 5 benar-benar telah dipenggal oleh kekuatan seorang dosen bintang 4 setelah selesai berbicara pada saat ini Xiaoyan memandang ke arah mayat Hua Bu Yu dimana kepala dan tubuhnya benar-benar terpisah Xiaoyan pada akhirnya dengan cepat bergegas menuju ke arah Hua Bu Yu dan berniat untuk mengambil semua cincin miliknya namun pada saat yang bersamaan mata Hua Bu Yu tiba-tiba menyusut seolah-olah menemukan sesuatu yang salah tubuh Wu Hen Jian pada saat ini berubah membusuk dengan sangat cepat Hua Bu Yu pun segera memerintahkan Xiaoyan untuk menunggu sejenak Xiaoyan juga pada akhirnya segera menatap ke arah tubuh dari Hua Bu Yu dan seketika terkejut Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa mereka pada saat ini benar-benar telah ditipu oleh Wu Hen Jian tubuh yang baru saja dipenggal ini benar-benar palsu Xiaoyan pada akhirnya bertanya kepada Hua Bu Yu bisakah saudara Hua Bu Yu menemukan tubuh asli dari Wu Hen Jian Hua Bu Yu pun sedikit mengerutkan keningnya dan berusaha untuk menemukan seseorang di lautan ketiadaan namun melakukan hal tersebut tidak diragukan lagi sama seperti mencari jarum ditumpukan jerami Hua Bu Yu pada akhirnya bergumam bahwa hal ini adalah hal yang menyusahkan mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya berkata dengan serius jika mereka pada saat ini membiarkannya kembali ke keluarga Jin Xiaoyan khawatir keluarga Jin akan membalas dendam kepada mereka menanggapi hal tersebut Hua Bu Yu pada saat ini menyipitkan matanya dan mulai menganalisa Hua Bu Yu pada akhirnya berkata bahwa saudara Xiaoyan dapat tinggal di bintang merah mereka akan aman berada di sana meskipun keluarga Jin seluruhnya menyerang ke bintang merah terlebih lagi Wu Hen Jian juga telah terluka parah dan tidak memiliki bahtera oleh karena itu ia pasti akan mencari alam bintang tersembunyi untuk menyembuhkan lukanya terlebih dahulu selain itu di lautan tandus ketiadaan di timur laut ini tidak banyak alam yang memiliki bahtera oleh karena itu bahkan jika ia bisa melarikan diri sekarang ia tidak akan bisa melarikan diri dari void seeds lainnya mendengar hal tersebut Xiaoyan pun mengangguk hingga pada saat yang bersamaan pada saat ini terdengar suara angin di belakang mereka segera semua orang pada saat ini melihat deretan mata biru samar yang segera muncul void seeds pada saat ini benar-benar muncul dan tidak tahu kapan ia muncul di belakang kelompok Xiaoyan semua orang pada saat ini benar-benar tergejut karena ukuran dari void seeds ini sangatlah besar semua mata pada akhirnya kembali terfokus kepada Long Yi semua orang pada saat ini bisa merasakan rasa hormat yang dipancarkan oleh mata void seeds kepada Long Yi sementara itu pada saat ini 10 tetes esensi darah biru segera terbang ke arah Long Yi dengan cepat esensi darah ini melayang di hadapan Long Yi sementara Long Yi pada saat ini sedikit tersenyum Long Yi hanya menerima 5 tetes dan segera melambaikan tangannya yang menandakan bahwa 5 tetes saja sudah cukup bagi Long Yi void seeds pada akhirnya mengedipkan matanya seolah-olah ia sedang berkomunikasi dari hati ke hati bersama dengan Long Yi setelah beberapa lama pada akhirnya ia mengambil kembali 5 tetes esensi darah 10 mata biru void seeds pada saat ini dipenuhi dengan rasa terima kasih ketika menatap ke arah Long Yi pada saat yang bersamaan ketika Long Yi berkomunikasi dengan void seeds Huabuyu dan Ding Yue pada saat ini benar-benar tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat mereka benar-benar belum pernah melihat orang yang bisa berkomunikasi dengan void seeds pada akhirnya Huabuyu tanpa sadar berkata bahwa makhluk ini benar-benar mengenali kelompok Xiaoyan apakah makhluk tersebut adalah salah satu saudara Xiaoyan mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum dan berkata bagaimana mungkin itu bisa terjadi Long Yi bukanlah kerabat dari void seeds tetapi kebetulan Long Yi bisa berkomunikasi dengannya bersamaan dengan Xiaoyan yang selesai berbicara pada saat ini sosok Long Yi seketika berbalik ia menatap ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa void seed bisa mengantar mereka menemukan aula roh guntur mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan bertanya apakah hal itu benar-benar serius baik Guan Dong dan Ding Yue juga pada saat ini terkejut mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Long Yi berita ini benar-benar berita yang mencengangkan bagi mereka karena ini adalah hal yang benar-benar sangat sulit bahkan jika keluarga Jin dapat menemukan kedua kunci dari aula roh guntur mereka harus membayar banyak dan bersusah payah untuk berhasil menemukan aula roh guntur sementara itu Xiaoyan pada saat ini merasa senang karena Xiaoyan teringat bahwa diantar misi hadiah di kota Kiansing ada misi tingkat D atau tingkat bumi untuk menemukan aula roh guntur ini dan hadiahnya sangatlah tinggi namun Xiaoyan pada saat ini segera berpikir mungkinkah tugas tingkat D ini dikeluarkan oleh keluarga Jin sementara itu di sisi lain pada saat ini Void Sheet segera membuka mulutnya sedikit dan sinar cahaya terbang ke arah Long Yi Long Yi tidak ragu untuk menangkap cahaya tersebut dan segera membuka telapak tangannya sebuah kunci pada saat ini segera terlihat dan semua orang kembali dikejutkan Xiaoyan pada saat ini merenung dan bergumam sepertinya ini adalah kunci ke aula roh guntur dengan begitu mereka memiliki satu kunci tetapi ada satu lagi di tangan keluarga Jin jika begitu permasalahannya karena Wuhun Jian pada saat ini telah melarikan diri mengapa mereka pada saat ini tidak membuat rencana untuk memancing keluarga Jin keluar mendengar hal tersebut Ding Yue pada saat ini menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa hal itu tidak bisa mereka lakukan kekuatan dari keluarga Jin tidaklah lemah di kota Kiansing selain itu dengan kekuatan mereka saat ini benar-benar akan beresiko untuk memancing mereka keluar menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya kembali merenung dan segera kembali menemukan sebuah cara Xiaoyan berkata jika begitu permasalahannya mari mereka pada saat ini mengungkapkan berita ini kepada musuh dari keluarga Jin keluarga Jin telah mendominasi selama bertahun-tahun dan itu pasti telah menyinggung banyak kekuatan setelah mengucapkan hal tersebut Xiaoyan segera menoleh ke arah Ding Yue dan bertanya apakah saudari Ding Yue tahu siapakah saja musuh dari keluarga Jin mendengar hal tersebut Ding Yue pun merenung sejenak dan berkata bahwa keluarga Jin selalu menghabiskan banyak uang metode bisnis mereka juga dapat dianggap yang terbaik di kota seribu bintang namun meskipun begitu mereka telah memprovokasi banyak musuh di kota Kiansing namun dari banyaknya musuh ini hanya ada dua keluarga yang kuat yang sepertinya dapat bersaing dengan keluarga Jin tampaknya pada saat ini mereka harus memilih di antara pavilion Dao atau rumah baik dua keluarga besar ini dan keluarga Jin benar-benar sudah lama memiliki perseturuan mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa berita ini harus diberikan ke salah satu di antara mereka namun pada saat ini Xiaoyan tidak tahu siapakah di antara pavilion Dao ataupun keluarga baik yang akan mereka kirimkan berita tersebut Ding Yue pada akhirnya segera menjelaskan bahwa ketiga kekuatan ini semuanya sama kuatnya tetapi pavilion Dao bertindak lebih jujur dan tegak selain itu mereka juga memiliki hubungan yang baik dengan rumah lelang keluarga Ding sementara itu sikap dari keluarga baik ini agak mirip dengan sikap dari keluarga Jin untuk mencapai tujuan mereka mereka akan menggunakan cara apapun dan kekuatan ini dua-duanya pandai menghitung jika mereka dapat memprovokasi keluarga baik dan keluarga Jin untuk bersaing memperebutkan istana roh guntur kedua kekuatan ini pasti akan bertarung sampai mati dan mereka akan mengambil kesempatan untuk memanfaatkannya mendengar hal tersebut pada saat ini semua orang mengangguk karena rencana ini adalah rencana yang bagus sementara itu di sisi lain huwabuyu pada saat ini segera berkata meskipun rencana ini bagus tetapi mereka benar-benar harus mematangkan rencana ini pada akhirnya semua orang kembali sedikit berdiskusi dan mendapatkan sebuah keputusan setelah selesai berargumen diputuskan bahwa mereka pada saat ini harus kembali terlebih dahulu ke bintang merah mereka akan membahas kelanjutan mengenai rencana ini sementara Ding Yue pada saat ini memiliki tugas lain setelah semuanya diselesaikan dan tinggal dijalankan pada saat ini huwabuyu segera menghala nafas sementara itu Xiaoyan pada saat ini merasa ada sesuatu yang mengganjal dan merasa kebingungan yang membuat Xiaoyan bingung adalah mengapa ada kunci di void seats selain itu Xiaoyan bertanya-tanya mengapa void seats bersedia membawa mereka untuk menuju ke istana roh guntur jika hanya untuk membalas kebaikan bukankah itu benar-benar tidak sepadan meskipun Xiaoyan tidak mengetahui seperti apa istana roh guntur ini tetapi melihat istana tersebut diperbutkan oleh kekuatan besar tentu saja apa yang ada di dalam istana tersebut pastilah sangat berharga Xiaoyan menyembunyikan pikiran ini di dalam hatinya dan memiliki hati yang tetap waspada pada saat ini sementara itu huwabuyu pada saat ini segera berkata perlahan bahwa ia akan mengumpulkan beberapa informasi tentang istana roh guntur oleh karena itu mereka pada saat ini harus segera kembali ke bintang merah terlebih dahulu disana mereka dapat mendiskusikan rencana jangka panjang mengenai hal tersebut menengapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera menoleh ke arah Longyi Xiaoyan berkata kepada Longyi agar Longyi bertanya kepada Void Siege apakah ia bisa menunggu mereka Longyi pun mengangguk dan segera menyampaikan maksud Xiaoyan kepada Void Siege setelah merintih beberapa kali Longyi kembali menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa ia bisa menunggu selain itu ia juga pada saat ini terluka dan membutuhkan waktu untuk pemulihan mendengar hal tersebut Hua Buyuh pada saat ini menganggukkan kelapanya dan menyadari bahwa Void Siege telah melamatkan hidup mereka oleh karena itu Hua Buyuh pun segera berkata kebetulan selama ia berada di dekat bintang merah maka Hua Buyuh bisa melindunginya pada akhirnya setelah memutuskan hal ini semua orang segera pergi ke dalam Bahtera Void Siege mengikuti dari dekat dan kembali ke bintang merah Void Siege pada saat ini berputar mengelilingi bintang merah dan ukuran tubuhnya setengah dari ukuran bintang merah dengan tubuh yang besar dan menakatkan ini tentu saja Void Siege tidak akan mungkin memasuki bintang merah setelah kembali ke bintang merah Hua Buyuh pada saat ini segera mengirim orang untuk mulai pencarian ruang di sekitar setelah itu semua orang pada saat ini segera kembali mulai berdiskusi mengenai rencana tersebut mereka juga pada saat ini telah mendapatkan arah umum dan lokasi dari istana roh guntur dari Void Siege tanpa diduga istana roh guntur ini berada di lautan ketiadaan di timur laut tempat itu tidak memiliki banyak bintang dan alam di lautan ketiadaan selain itu ada juga banyak Void Siege di sana dan membutuhkan banyak usaha untuk melewatinya namun Xiaoyan pada saat ini menghela nafas lega karena pada saat ini mereka memiliki satu Void Siege dengan begitu mereka tidak perlu khawatir terlebih lagi Hua Buyuh juga memutuskan untuk bergabung bersama dengan mereka sementara itu Ding Yue pada saat ini bertugas untuk mengirimkan kunci dan dua alamat dari istana roh guntur Ding Yue mengirimkan kunci begitu juga dengan peta ke keluarga Bai pada saat yang bersamaan Ding Yue juga memberikan alamat istana roh guntur kepada keluarga Jin pada akhirnya pada saat ini Bai keluarga Jin maupun keluarga Bai memiliki satu kunci dan satu alamat suasana kedua kekuatan di kota Kiansing ini pada saat ini semakin memanas selain itu kedua belah pihak juga mengetahui bahwa mereka pada saat ini memegang masing-masing kunci banyak benturan baik kecil maupun besar yang pada saat ini terjadi di antara kedua kekuatan pada akhirnya kedua belah pihak tidak tahan dan memutuskan untuk mengadakan sebuah pertemuan kedua kepala dari kedua keluarga pada akhirnya duduk bersama kepala keluarga Jin yang bernama Jin Jin pada saat ini tanpa basa-basi langsung mengeluarkan kunci istana roh guntur ia segera berkata kepada kepala dari keluarga Bai yang bernama Bai Yuksi ia berkata karena kunci lain ada di tangannya mengapa ia tidak membuat kompromi bagaimana jika Bai Yuksi pada saat ini menjual kunci tersebut kepada Jin Zen mendengar hal tersebut Bai Yuksi pada saat ini tersenyum dan ia tidak menyembunyikannya ia juga mengeluarkan kuncinya dan tentu saja pada saat ini Bai Yuksi tidak sebodoh yang difikirkan Jin Zen ia juga pada saat ini tidak memberitahukan dari mana ia mendapatkan kunci tersebut bagi Bai Yuksi pada saat ini tidak penting dari mana kunci tersebut yang terpenting adalah ia memiliki kunci tersebut dan telah mendapatkan alamat untuk pergi ke istana roh guntur ia juga pada saat ini di dalam hatinya berterima kasih kepada orang yang telah memberikan kunci ini kepada keluarga Bai pada akhirnya Bai Yuksi segera berbicara kepada Jin Zen dan bertanya apakah ia harus menjualnya kepada Jin Zen bukankah dengan begitu setelah Jin Zen mendapatkan harta rahasia dari istana roh guntur maka ia akan membasmi keluarga Bai miliknya oleh karena itu pada saat ini Bai Yuksi tidak ingin repot-repot berbicara omong kosong dengan Jin Zen sebaiknya mereka pergi bersama ke istana roh guntur dan membuka harta rahasia itu bersama-sama hadapun siapa yang mendapatkan harta rahasia itu tergantung siapakah yang lebih mampu jika Jin Zen tidak mau melakukan hal tersebut maka ia pada saat ini akan segera menghancurkan kunci ini bukankah dengan begitu maka Jin Zen tidak akan pernah bisa memasuki istana roh guntur di masa depan setelah berbicara Bai Yuksi pun tersenyum dingin dan menatap tajam ke arah Jin Zen ia tahu betul bahwa selama periode waktu ini Jin Zen mati-matian mencari istana roh guntur Jin Zen benar-benar ingin meningkatkan kekuatannya dan sepenuhnya bisa membasmi keluarga Bai miliknya sementara itu Jin Zen pada saat ini menggertakkan giginya dan menatap ke arah Bai Yuksi dengan marah namun pada saat ini ia benar-benar tidak memiliki pilihan lain dan menyadari apa yang dikatakan oleh Bai Yuksi memang benar pada saat ini tampaknya kedua belah pihak benar-benar tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui hal tersebut pada akhirnya setelah setuju mereka pun segera menetapkan waktu untuk berangkat bersama-sama keluarga Bai dan keluarga Jin pada saat ini tidak bodoh dan mereka tidak menyebarkan berita seperti ini mereka menyadari bahwa jika berita itu menyebar maka konsekuensinya akan menjadi bencana sementara itu pada saat yang bersamaan di bintang merah Huabuyu pada saat ini sedang mencari informasi tentang istana roh guntur Xiaoyan benar-benar pusing membaca banyak informasi yang pada saat ini disajikan pada saat ini Xiaoyan terkejut melihat teks yang benar-benar dicatat dengan detail mengenai hal tersebut Xiaoyan pun berkali-kali menggelengkan kelapanya ketika membaca sejarah di buku tersebut dikisahkan di kuil roh guntur pernah hidup seorang pria kuat dengan kekuatan dosian ia menyadari guntur dan benar-benar telah menjadi dewa ia tinggal di aula roh guntur dan pada akhirnya ia memiliki banyak murid untuk belajar kepadanya tetapi belakangan ini dikatakan bahwa dewa petir tiba-tiba menjadi gila dan membunuh semua orang semua orang yang memasuki aula roh guntur ini benar-benar dibunuh hingga pada akhirnya tempat tersebut tersembunyi di lautan ketiadaan tidak ada seorang pun yang tertarik kepada tempat tersebut selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya memikirkan cerita ini Xiaoyan pada akhirnya merenung dan mulai berbicara Xiaoyan berkata bahwa dewa guntur ini telah menjadi gila dan membunuh semua orang namun mengapa mereka pada saat ini perlu kunci untuk masuk bukankah dengan begitu berarti istana roh guntur ini telah diblokir selain itu mereka juga pada saat ini tidak tahu apakah dewa petir ini masih hidup atau tidak jika mereka benar-benar memasuki istana roh guntur maka mereka mungkin akan bertemu dengan dewa guntur yang gila namun meskipun begitu Xiaoyan menyadari bahwa energi di dalamnya benar-benar sangat berguna dan dibutuhkan oleh tim fearless hal yang membuat Xiaoyan pada saat ini khawatir adalah pasti tidak sesederhana itu memasuki aula roh guntur ini selain itu tidak ada catatan mengapa dewa guntur ini menjadi gila semua orang juga pada akhirnya menganggukkan kelapanya mendengar apa yang baru saja digumamkan oleh Xiaoyan Huabuyu juga pada saat ini berpikir sejenak setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan tetap pada akhirnya mereka benar-benar tidak akan mengetahui hal tersebut jika mereka tidak datang ke sana terlebih lagi Huabuyu pada saat ini benar-benar ingin mengetahui apakah akan ada orang di aula roh guntur ini selain itu ia juga ingin tahu apakah ada sumber jantung api mengingat dewa petir adalah orang yang sangat kuat tentu saja ia pasti akan memiliki sesuatu di penyimpanan rahasianya pada akhirnya Huabuyu pun segera berkata kepada semua orang bahwa jika mereka menghitung waktu sekarang seharusnya keluarga Bai dan keluarga Jin di kota Kiansing juga telah mendapatkan alamat dan kuncinya setelah beberapa saat kedua keluarga pasti akan segera berangkat dan belum terlambat bagi mereka untuk pergi terlebih dahulu mereka harus segera membuat persiapan di sana demi kelancaran rencana mereka mendengar hal tersebut Xiaoyan pun mengangguk dan pada saat ini semua orang pada akhirnya bersiap-siap pada akhirnya semua orang pada saat ini segera mulai berangkat sementara itu di kota Seribu Bintang keluarga Bai dan keluarga Jin juga pada saat ini berangkat mereka menggunakan lubang cacing dari kota Seribu Bintang untuk sampai di timur lautan ketiadaan butuh waktu 10 tahun bagi mereka untuk tiba ke tempat yang telah disiapkan sementara itu kembali ke kelompok Xiaoyan yang pada saat ini sudah di dalam perjalanan pada saat ini kelompok Xiaoyan mengikuti Void Sheet dari belakang kehadiran dari Void Sheet ini juga bisa dikatakan menambah daya juang yang kuat dengan adanya Hua Buyu yang merupakan Bintang 4 dan Void Sheet yang sebanding dengan Dosian Bintang 5 pada saat ini benar-benar tidak ada yang perlu ditakuti oleh semua orang bersamaan dengan kerumunan yang semakin jauh pada saat ini jumlah bintang dan jumlah ruang di sekitar mereka menjadi semakin berkurang semakin banyak bayangan hitam yang melonjak dan banyak Void Sheet di hadapan mereka Xiaoyan melihat sekeliling dimana pada saat ini banyak bayangan hitam yang mengitari mereka Xiaoyan berkata bahwa Void Sheet ini tidak memiliki kekuatan yang rendah jika keluarga Bai dan keluarga Jin datang kesini mereka pasti akan diserang oleh kelompok monster ini dengan begitu maka kekuatan mereka akan melemah hingga batas tertentu dan itulah yang mereka harapkan mendengar hal tersebut Hua Buyu pun menganggu pada akhirnya mereka kembali fokus dalam perjalanan sambil juga tetap waspada terhadap situasi di sekeliling seiring berjalannya waktu kelompok Xiaoyan pada akhirnya semakin memasuki kedalaman lautan ketiadaan semakin banyak Void Sheets yang pada saat ini berkeliaran selain itu banyak juga binatang iblis yang pada saat ini melingkari sisi Bahtera sepertinya pada saat ini mereka benar-benar merasakan aura manusia dan itu benar-benar suatu hal yang mereka sukai melihat hal ini Longyi juga pada saat ini segera mengerutkan keningnya dan pada akhirnya tekanan darah memancar dari tubuh Longyi kelapa naga besar pada saat ini segera terbentuk di atas kelapa Longyi seekor naga meraung dan suaranya pada saat ini benar-benar memekakkan telinga Bahtera pun bergetar beberapa saat dan pada saat yang bersamaan bayangan hitam yang berada di sekitar Bahtera pada saat ini benar-benar ketakutan dan mundur dengan cepat Hua Buyu pada saat ini menatap ke arah kelapa naga yang terbentuk oleh Longyi dengan penuh terkejutan kekuatan Longyi ini hanyalah bertingkat di tingkat Dodi dan bukanlah Doshan namun ia benar-benar bisa menakuti semua bayangan hitam ini hanya dengan satu raungan Hua Buyu seketika menyadari bahwa ini benar-benar hal yang menakutkan dari-dari sedara keturunan Setelah memperhatikan Longyi sejenak pada akhirnya Hua Buyu berkata dengan sikap yang sangat serius Hua Buyu pada saat ini bertanya apakah ini adalah Ziyujin yang legendaris Xiaoyan seketika terkejut saat mendengar Hua Buyu yang menebak-nebak garis keturunan Longyi Pada akhirnya Xiaoyan bertanya dengan suara rendah apakah saudara Buyu mengetahui hal tersebut Hua Buyu pun menatap ke arah Xiaoyan tiba-tiba dan berkata dengan heran apakah ini benar-benar Ziyujin Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa Hua Buyu tampaknya bukan hanya sekedar menebak-nebak Ekspresi dari Hua Buyu pada saat ini cukup membuktikan bahwa darah keturunan Longyi ini benar-benar sangatlah penting Pada akhirnya Xiaoyan segera menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa Xiaoyan berharap saudara Buyu bisa merahasiakannya Jika berita ini keluar maka itu benar-benar tidak akan baik untuk Longyi Menanggapi hal tersebut pada akhirnya Hua Buyu mengembalikan ketenangannya Ia pun tersenyum dan berkata bahwa garis keturunan Longyi tidak akan dapat dikenali oleh orang biasa-biasa saja Tetapi sungguh sangat kebetulan karena Hua Buyu pada saat ini sangat akrab dengan Ziyujin Bukankah Hua Buyu sebelumnya telah berkata bahwa bintang merah terbentuk oleh inti sihir binatang luas Pada saat ini Hua Buyu akan memberitahu semua orang bahwa inti sihir dari binatang luas ini adalah Ziyujin Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini seolah-olah tersambar petir di siang bolong Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan dari bintang merah ini benar-benar luar binasa Xiaoyan juga tidak menyangka bahwa ternyata itu terbentuk oleh inti sihir dari leluhur naga hitam Di tengah-tengah keterkejutannya Xiaoyan tanpa sadar bergumam bahwa ini benar-benar sulit untuk dipercaya Long Sitian juga pada saat ini tercengang dan semua orang pada saat ini memiliki pemahaman yang baru tentang Longyi Pada saat ini secara alami garis keturunan Longyi telah menjadikan Longyi orang yang paling menakutkan Sementara itu di tengah-tengah keterkejutan ini Hua Buyu segera kembali berbicara kepada Xiaoyan Hua Buyu berkata bahwa saudara Xiaoyan harus melindungi Longyi dengan baik Longyi masih dalam masa pertumbuhan dan benar-benar masih belum kuat Jika orang lain tahu tentang garis keturunan saudara Longyi Hal itu benar-benar akan menimbulkan bencana baginya Mereka harus lebih berhati-hati saat berlayar selama libuan tahun ke depan Mereka harus sebisa mungkin tidak mengeluarkan raungan seperti sebelumnya untuk mengusir bayangan hitam ini Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini semua orang menghala nafas Pada akhirnya setelah sekian lama di dalam perjalanan Void Sheet pada saat ini segera berhenti Kelompok Xiaoyan juga mengikuti Void Sheet yang berhenti Dan pada saat ini semua orang melihat gerbang batu yang tinggi Semua orang pada saat ini menatap ke arah gerbang batu di tengah-tengah kehampaan Xiaoyan tanpa sadar bergumam apakah mereka pada saat ini sudah sampai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!